Intro Video ini telah melalui prosedur New Normal Protocol Intro Nih Ini ada pelajaran sejarah Kalau kita langsung masuk di Besdow Jadi ini mulai dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Dan finally Pandu bertemu dengan seseorang Pak Permisi Pak Wajahnya hampir mirip sama yang di foto ya Pak Iya Ini saya sendiri Jadi peran kali ini kita sudah barengan sama Bapak Hegy Boleh tepuk tangannya Luar biasa Bapak Hegy gimana kabarnya Pak Baik Alhamdulillah Boleh kita geser Jadi Bapak Hegy ini merupakan founder Bapak ya? Ya founder Founder Bersama istri Oh bersama dengan istri Istrinya dimana Pak sekarang Pak? Istrinya lagi ngurusin produksi Oh Jadi bener-bener Bapak Hegy bersama dengan istri yang langsung terjun untuk memproduksi semuanya? Ya Oh luar biasa ya Berarti kali ini lagi coba Dapet kesempatan yang luar biasa ngobrol langsung barengan sama Pak Hegy Jadi Pak Hegy kalau boleh kita ceritakan dulu tentang sejarahnya Besdow Ini sejarahnya dulu gimana Pak? Oke Jadi Kata orang kalau nggak kenal nggak sayang ya? Betul Saya ceritakan mulai disini ya? Nah ini adalah yang yang melahirkan inspirasi kenapa kita punya packaging yang sekarang warna hitam dan tulisan emas Jadi ibaratnya dari perjalanan sebuah traveling yang mengakilkan sebuah inspirasi juga terciptalah yang namanya Besdow Kalau boleh tahu ada makna atau maksud tertentu di kalimat Besdow Namaan itu kenapa Pak? Besdow 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 itu kan terbaik Dow itu kan adonan ya Namanya juga adonan terbaik kita pengen ya ada idealisme tapi juga bisnis Kita pengen memberikan experience buat pelanggan kami ya Rotinya yang basicnya harus lembut, empuk, soft dan juga packagingnya yang membuat orang itu kira-kira wah ini keren lah untuk relasi lah untuk tamu yang spesial atau apapun Berarti ibaratnya semua yang diberikan oleh Besdow ini bener-bener super premium friend ya Terus Pak kalau kita ngomongin soal varian yang paling favorit yang nanti juga bakal pandu incipin spesial bersama dengan lagi coba ada apa saja? Ya jadi yang varian yang paling spesial sampai hari ini itu adalah OVO Cheese OVO Cheese? OVO Cheese itu jadi ceritanya di dalamnya itu ada cheese ya fillingnya Terus kemudian di atasnya topping juga agak masuk nanti toppingnya itu OVO Maltin Wow pastinya melimpah banget dengan bahan yang premium Lanjut ada apa lagi? Ada beef sausage Jadi kalau yang OVO Cheese itu yang manis Mas Pandu Yang beef itu lebih ke arah asin gurih Asin dicampur dengan gurih wuuu terus Jadi ada manis ada gurih Nah yang sekarang itu sebenarnya yang kita mau launching berkenaan dengan grand opening kita adalah brownies Wuuu ada brownies juga ya? Sebenarnya ini adalah satu paket dengan roti sope Jadi waktu kita launching produk di awal itu roti sope nya dulu Dan di grand opening ini kita launching di brownies nya Oke nanti Pandu bakal cobain beberapa menu spesial dari Bezdo Kalau begitu terima kasih opa sudah mau menceritakan sejarahnya ya Tentunya ini semoga menjadi inspirasi buat friends semuanya Jalan-jalan itu gak cuma untuk menghabiskan uang loh pak ya? Tapi timbul juga inspirasi dan akhirnya nanti jadi uang juga ya? Pak kali ini Pandu punya jargon Kalau Pandu bilang lagi coba tangan gini pak Cobain aja Siap Sudah siap pak? Siap Lagi coba Cobain aja Hai friends Balik lagi di lagi coba Cobain aja Dan kali ini Pandu sudah dihadapkan sama box yang super premium Spesial dari Bezdo Biar lebih jelas Pandu copot dulu maskernya Jadi kali ini Pandu mau ngenalin ke kamu kamu semuanya friend Tentang Bezdo Jadi ini kemasannya bener-bener wow super premium banget Dari tulisannya dia pakai warna gold Dicampur dengan warna hitam alias backgroundnya warna hitam Ini bikin yang namanya kemasannya jauh lebih high class Terus di kemasannya juga ada tulisan halal Cap halalnya Terus di sini juga ada jelasin nih Ada varian Jadi ini limited Ada juga roti sobek Terus ini ada juga yang brownies Dan kebetulan box yang kali ini Pandu bakal coba Ini adalah yang roti sobek Ovo cheese Jadi ini merupakan salah satu best seller yang ada di Bezdo Kalau gitu Pandu akan buka 3 2 1 Jadi kalau ngomongin soal Bezdo Ini bener-bener aman banget Dan ini bisa dikirim ke luar kota Bahkan seluruh Indonesia Karena di kemasannya ini di atasnya Sudah ada yang namanya wrapnya Jadi pasti Uuuuh manpol Kita buka Uuuuh Baru dibuka sedikit aroma dari Ovo Maltine itu bener-bener Ditambah lagi aroma dari kejunya yang bener-bener ini menurut Pandu melimpah Dibisa lihat dari atasnya toppingnya Wah Nggak pelit friend Ini adalah yang pertama yang bakal Pandu coba Ovo cheese Uuuuh Roti Sultan alias roti super premium Sudah ada di hadapan Pandu Kalau begitu Pandu akan segera menyobek Karena ini kan roti sobek ya Jadi harus kita sobek Bismillahirrohmanirrohim Tuh So let's sobek Uuuuh Bener-bener toppingnya Buaaanyak Paul Ditambah lagi kalau ngomongin soal topping dan bahan yang dipakai Ini bener-bener premium Dan ini Ini kalau dilihat dari teksturnya Ini bener-bener ngembang maksimal Karena kan ada tuh biasanya beberapa roti Yang itu terlalu padet teksturnya Akhirnya menyebabkan tidak terlalu ngembang maksimal Kalau ini Langsung aja Kalau itu langsung aja lagi Coba Cobain aja Wuuuh Kerenyesnya dapet Kelembutan rotinya bener-bener Selembut kain sutra Terus Ngomongin bahwa perpaduan Antara cheese yang ada disini Sama Ovo Martinnya itu bener-bener kayak Kuawin Paul Nih Cheese nya di dalam tuh ternyata masih ada Dan ini Uuuuh Kayak Paul Langsung aja lagi coba Cobain aja Friend ternyata masih ada satu info lagi yang belum pandu kasih tau Kalau kamu mikirnya Karena tadi cheese nya ini melimpah Terus kamu mikirnya ini bakal enek No Itu adalah kesalahan besar Karena justru dengan cheese yang melimpah Ini bener-bener bikin rasa cheese nya itu kayak Nendang Paul Apalagi yang juara Nah kalau kamu pengen ngedapetin ini Kebetulan yang pandu makan ini kan yang isi 6 tuh Harganya adalah 70.000 rupiah Nah tapi kalau misalnya kamu pengen beli setengahnya Alias dapetnya itu ada 3 Itu harganya adalah 35.000 rupiah Kalau begitu Pandu mau makan lagi-lagi Coba cobain aja Well Kali ini masih dari roti sobek Persembahan dari best dough Kalau tadi pandu sudah cobain yang manis-manis Kali ini pandu akan cobain yang asin Gurih Jadi Masih sama Porsinya Jadi kalau yang varian dari beef sosis Ini ada yang si 3 Ada juga yang si 6 Ini nih Teksturnya bisa terlihat Rongga-rongga surgawi Dari best dough terlihat dengan jelasnya Ditambah lagi sosis di dalamnya Di atasnya dikasih taburan Sebagai topping Dan tentunya ada sauce-nya Nih Pandu akan tunjukin nih sosisnya Langsung aja kalau begitu lagi coba Cobain aja Wow Karena kalau pandu itu paling suka sama sosis Yang diluarnya itu Itu ada kayak keringisnya Paham gak sih? Ditambah lagi Sausnya yang ada di atas itu Menurut lu gak alay Antara mayo Ditambah dengan sauce yang Bisa dibilang Ini sauce pedes ya Ini pas banget Jadi kalau kamu penasaran Pengen nyobain langsung aja Datang ke best dough Pandu mau makan lagi Friend Masih barengan sama wadu ginta Lagi coba cobain aja Dan kali ini Pandu mau unboxing Untuk yang brownies Jadi brownies ini adalah Suatu menu terbaru Tentunya spesial persembahan dari best dough Ada beberapa varian rasa yang bisa kalian pilih Jadi variannya banyak banget Kalian langsung pilih aja Salah satunya Jadi nih Ini adalah yang varian grill brownies Jadi kalau ngomongin soal brownies Yang ada di best dough Ini ada dua varian Ada yang kukus Ada juga yang panggang Terserah Selerah kamu suka yang dipanggang Atau yang di kukus Dan kali ini Pandu akan coba yang dipanggang Oh Layernya Bener-bener gak bohong Antara cheese Berpadu dengan browniesnya Yang super premium Lagi coba Cobain aja Wow Teksturnya Dia bener-bener lembut Dan Ini menurut Pandu Lebih enak Kalau kita serve Alias kita Sajikan Pas dia Lagi dingin-dinginnya Jadi friend Kalau kamu ingin mendapetin Brownies yang super premium Persembahan dari best dough Ini kamu bisa Ngeluarin uang Dengan best 75 ribu rupiah Udah bisa ngedapetin nih 8 kota nih Kotanya segini Friends Waktunya Pandu Untuk memberikan penilaian Spesial untuk best dough Dari makanan yang udah Pandu coba Ada tiga varian ya Dua tadi yang roti sobek Dan satu tadi yang brownies Satu Sampai sepuluh Nilai dari Pandu Wakil lagi coba adalah Siapkan tepuk tangannya Siapin tepuk tangannya Sembilan Ini serius-serius ini Wajib banget Buat kamu coba Karena ini adalah varian Apa maksudnya kayak Roti sobek Dengan kualitas premium Terbaru di Malang Dan tentunya cuma satu-satunya Jadi kalau kamu Pengen langsung nyobain Kamu bisa langsung dateng Ke alamat yang ada di bawah ini Terus Kalau kamu mau follow instagramnya Biar tahu update Dan siapa tahu Kamu dapat promo spesial Kamu bisa langsung ke poin instagramnya Ada di best dough ID Yaudah lah Kalau gitu Pandu thank you banget Sekali lagi buat best dough Semoga sukses Sekali lagi kamu wajib Datang kesini Karena rasanya bener-bener edul Suruh edul Terkendul-kendul Tolong selalu like Comment dan juga share IGTV ini Kalau gitu Pandu Genta harus pamit Still on lagi Coba Coba ini aja Tolong bungkus ya Bersi 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 Go esu PT